Yo, masih di channel Nyomeko, video kali ini masih membahas demo bonsai bersama Master Junet dari Jepara Masih di Panas Rembang, Purban Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman Agar Om makin semangat lagi membuat video-video menarik lainnya seputar bonsai Nyalakan juga loncengnya, agar kalian selalu menjadi yang pertama menonton video dari Om Bahan yang kita pakai kali ini adalah masih dengan cemara sinensis ya teman-teman Akan tetapi dengan batang yang meliuk-liuk, silahkan simak penjelasan demonya dari Master Untuk penertian bonsai, kita mungkin setuju sama para senior-sinar kita yaitu Seni bonsai adalah miniatur pohon yang ada di alam Alam Ganti, 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 kasih Ganti Gitu untuk bonsai, pengetahuan dari bonsai adalah miniatur pohon yang ada di alam Yang jelas alam mana ya Alam kita, alam Indonesia, dan pohon apa Pohon-pohon yang sudah tua Jadi secara otomatis, kalau kita membuat bonsai Kita meniru pohon yang ada di alam Kita meniru yang ada di alam Indonesia dan pohonnya yang sudah tua Sedangkan untuk Sedangkan untuk besar Ada penampilan, ada keselamatan, dan juga ada kematangan Itu empat kolom yang biasanya dipakai oleh juri Untuk melakukan penilaian pada pohon yang di kontes Untuk pohon ini mungkin konsepnya Gimana mas? Konsep selenting Adalah konsepnya, konsep selenting Dengan konsep selenting Tapi untuk melihat dari komisi pohon ini Jujur sebenarnya Kelihatan kurang sehat Ya mas Karena Daun yang pecah Itu Terus masuk kategori Pohon yang kurang sehat Mungkin Terlalu kotor Untuk Terlalu kotor Batangnya Banyak jamur Dan untuk media sendiri Kalau yang biasa kita pakai di Jepara itu Kita memakainya media yang lembab Pasir, malak Dan juga pakai Pakai humus Atau biasa kita memakainya metan Metan, media tanam Ya mereknya memang merek metan Itu sendiri Atau kalau Lu kurang Kurang ngerti Dengan merek metan itu Mungkin bisa Pak Itu sinensis Sering pecah Seperti ini Terlalu 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 Ya mas Ya mas Ya Untuk pilihan Angkat untuk Bonse Yang Sangat penting Yang Yang sering kita Atau teman-teman yang lain Kita bekan Itu adalah Anatominya Anatomy dari Pohon Banyak yang melewati Beberapa Atau meninggalkan Anatomy Ini dari sebuah pohon Sedangkan anatomi pohon itu ada akar Ada batang Ada cabang Ada anak cabang Ada ranting Dan juga sampai ada cucu ranting dan juga daun Biasanya kalau sudah Sudah dari bak Cabang Itu biasanya langsung melompat ke ranting Berarti cabangnya Anak cabangnya Ditinggal Biasanya Bulu-bulu Wes kepingin Dili Padahal tahapannya Harus Melewati Anak cabang itu sendiri Untuk Anatomy pohon Saya ulangi Ada akar Ada batang Ada cabang Ada anak cabang Ada ranting Dan juga ada Ada cucu ranting Ada cucu ranting Kalau Seperti ini Misal Ini adalah Inilah Ini cabang Ini cabang Nah ini Pecahan-pecahan Keduanya ini Ini adalah Ini adalah Anak cabang Kalau anak cabang Otomatis Dia harus Lebih kecil Dari Cabangnya itu sendiri Jangan sampai Kolektor Atau kebablasan Ketika pengelosan Anak cabangnya Malah Kegedain Itu sering Terjadi Untuk Ketika pengelosan Terlalu lalai Sementara Sampai sini dulu Saya bantu-bantu Mas Junet Nama saya Sampai Tema mau tanya dalam pohon di pohon terutama daun jarum semacam cinensis wajahnya ketika kita mendapatkan cabang yang terlalu panjang iya kemudian kita pengen memperpendek sementara tadi saya dengar dari teman di yang di depan itu jangan dibuang sampai daunnya habis gitu ya itu untuk memperpendek takdiknya seperti apa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bisa disiasati dengan tekuan Mas kalau terlalu panjang bisa disiasati dengan ditekuk-tekuk nah keuntungannya sinensis atau daun jarum berjuri dengan tampilnya daun dia jadi kekurangan atau panjang itu bisa disiasati ditekuk-tekuk nanti ditutup-tutupi sama daunnya nah semisal kalau memang terlalu besar sudah bisa ditekuk ya dimundurin sedikit-sedikit misalkan ini dipotong ya segini dulu kalau kepengen nungguhkan disini ditunggu nanti tumbuh disini baru dipotong-potongnya juga jangan ngepas dilebihin paling tidak 5 cm dulu harus ada titik tumbuh dulu ya harus ada titik tumbuh dulu baru dipotong dan dan motongnya itu jangan ngepas dulu misalkan mau mau potong sampai sini ini jangan ngepas sampai sini dulu jangan nah ini disisakan sempama lima cm nah sempama nah apa kenapa kau disisakan itu nanti sama ada mundur kambiumnya atau mati kambium itu misalkan kalau dipaskan yang sehat pasti kambium yang diatas dan yang bawah ini langsung membusuk biasanya enggak bisa dan bisa makan kesana nah itu keuntungannya nanti disitu jadi misalkan kalau ada kemunduran seperti ini kemunduran apa kambium itu masih bisa ditoleransi selamat menikmati selamat menikmati itu dia tadi teman-teman demobohan saya cemara sinesis dengan batang meliuk-liuk dari Master Juna video ini bisa menginspirasi kalian dalam berkarya dan semoga kalian suka dengan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman agar Om semangat lagi membuat video-video lainnya dan Om ucapkan terima kasih banyak-banyaknya bagi kalian yang sudah subscribe semoga diberi pahala yang melimpah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salam satu hobi